Fokus pagi kita awali dari Diduga, Mogok, di tengah perlintasan kereta, truk tronton tertabrak kereta api berantas jurusan Jakarta Blitar di Persimpangan Madukoro, Semarang, Barat, Jawa Tengah. Ledakan hebat terjadi saat benturan lokomotif dengan padan truk. Rekaman video amat ini memperlihatkan detik-detik kereta api berantas rute Pasar Selain Jakarta menuju Blitar menabrak truk trailer di perlintasan Jalan Madukoro, Semarang, Barat, Jawa Tengah Selasa Malam. Insiden bermula saat truk mogok di tengah perlintasan raya kereta. Sopir dan keret truk kemudian keluar dan meminta bantuan petugas penjaga perlintasan untuk menghentikan laju kereta. Namun upaya ini tidak membuahkan hasil, lantaran rangkaian kereta api berantas sudah semakin mendekat. Kendati sudah mengurangi laju kereta, namun tabrakan tak bisa dihindari. Truk terseret sejauh 50 meter dan meledak setelah terkena jembatan besi. Tidak sampai ke truknya, sempurnya dibangin kencang laju. Jadi kena sama sepertinya sempat turun? Turun, lari menangis, ikutin, jaga pos mau berhentiin kereta. Jadi tadi truk ini tiba-tiba mogok di atas rel kereta api. Kemudian driver dan sopir dan keretanya sudah berhenti yang meminta tolong ke petugas palang kereta yang ada di sini. Namun tidak sempat karena keretanya sudah kubur mendekat sehingga terjadi kecelakaan. Sejumlah penumpang mengaku saat kejadian merasakan benturan yang sangat keras. Setelah benturan keras muncul kebaran api besar di samping kereta api, para penumpang selanjutnya keluar dari kereta untuk menyelamatkan diri. Benturan keras sekali, tadi kan saya dikrepongkan. Oh gitu Pak. Seperti apa Pak? Di S-P1 itu tadi. Hmm gitu. Kayaknya truk kendaraan, truk trailer itu, itu. Kayak untuk bawa barang-barang itu aja. Dan keras sekali, truk-tuk-tuk itu api besar sekali gitu. Dari sebelah kiri. Itu aja langsung kita langsung keluar evakuasi. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Sobter dan kineret truk berhasil mengambatkan diri. Namun seorang penumpang kereta api terluka saat keluar dari gerbong. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton!